Shalom Bapak Ibu, Shalom semua Jendul rundungan kita hari ini adalah Tata Belas Kasian Apakah Anda tahu Pada perjalanan lama ada tempat Dimana Allah bertemu dengan umatnya Dalam keluaran 25 ayat 23 22 Dalam keluaran 25 ayat 22 Tuhan berkata Disanalah aku akan bertemu dengan engkau Dan dari atas tutup pendamaian Ya itu adalah Tata Belas Kasian itu Dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu Pemasmur Daud menyebutnya Tempat rahasia yang maha tinggi Di bawah bayang-bayang yang maha kuasa Masmur 91 ayat 1 Tata Belas Kasian Menutupi tabut yang berisi Tiga lambang pemberontakan manusia Yang pertama Pot emas berisi mana Inilah gambaran pemberontakan manusia Melawan berkat Allah Yang kedua Tongkat Harun yang bertunai Inilah gambaran pemberontakan manusia Melawan pilihan Allah Yang ketiga Dua lo batu yang berisi 10 pintar Dan inilah gambaran Pemberontakan manusia Terhadap hukum Allah Setiap tahun pada hari pendamaian Atau bahasa Ibraninya adalah Yom Kippur Imam besar memercikan darah hewan Korban di Tata Belas Kasian Sehingga terjadi pendamaian Bagi dosa-dosa orang Israel Kepada Allah Sekarang Bukan darah hewan yang membuat pendamaian Bagi dosa-dosa kita Tetapi Darah Yesus Dan itu dikatakan Roma 3 ayat 24 Sampai dengan 25 Jadi Yesus adalah Tata Belas Kasian Jadi Yesus adalah Tata Belas Kasian kita Darahnya Berbicara untuk kita Dan menempatkan Allah Di pihak kita Allah tidak lagi Melihat Pemberontakan kita Tidak lagi Tetapi Tetapi Melihat darah Yesus Anaknya Sehingga Kita berkenan Kepada Allah Karena Kristus menutupi kita Dengan darahnya Maka kita berada Di tempat rahasia Yang mahal tinggi Tinggal di bawah Bayang-bayang Yang mahu kuasa Tidak ada kejahatan Akan menimpat kita Juga tidak ada Wabah penyakit Yang mengampiri Tempat tinggal kita Kita amat Dari segala marah Amin Bapak Ibu Amin semua Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih